Jangan sia-siakan Termasuk yang dipartukan adalah Tauhid, jangan gadaikan Tauhid kita Kadang-kadang Karena tidak dapat rezeki Lama tak punya anak Gadaikan Tauhid kita Pergi ke dukun Itu kalau itu dukun jujur Sering terjadi Dengan syarat Masih ada Kalau daerah-daerah teman-teman masih ada Ada syaratnya Masih ada pernikahan Tapi tidak di kampung awak, tidak ador Daerah-daerah sitan Sitan itu tadi Saya usahkan ya sitan itu dari syaitan Syaitan itu jauh Sitan itu jauh Dan daerah negara-negara lain Negara lain, Indonesia Tandu mungkin juga lagi Jadi ke muslimin dan muslimat Syaratnya Biar Isterinya sumber dapat anak Harus Dukunnya ini yang memulai dulu Na'udzubillah Na'udzubillah Oleh itu ke muslimin dan muslimat Dijual Tauhid Lihat bagaimana orang-orang yang paham nilai Tauhid Ketika Umar Mengangkat Amrub Nol As Jadi gubernur di Mesir Sudah pernah kita ceritakan Sudah ya Sudah kita lewati aja Sudah Ketika sungai ini mengering Sudah Belum Berdengar Nah disini sudah Tolong ceritakan Ketika sungai ini Mengering Amrub Nol As Yang Terkenal dengan Orang Arab Paling cerdas Melihat keadaan Itu juga agak bingung Akhirnya dia Tahu solusinya Tanya ke Amirul Muminin Umar Pertama dia kumpulkan Orang Koptik Suku-suku asli sana Apa sebenarnya ini Kok sungai yang sebesar ini Tiba-tiba Tak mengalir Ditanya ke orang saudara Ini memang sudah biasa Dia selalu minta jatah Apa jatahnya? Tumbal Minta Tumbal Masa awak pun Masa awak? Semang Memang pas awak Dia awak ada asli Dibuat Itu dibuat orang lain ke awak Memang salah diku ikut pula Kan ada awak senuri ya Sesajen tak ya Dulu kan Ada Tidak dia awak Jadi Minta tumbal Apa mintanya? Anak gadis Kalau gadi Ben copek Jadi sungai pun Tidak diong gadi Je nampak Itulah permainan syaitan Atau Kambing Atau Unta Atau Sapi Dan sebagainya Kata Amru Ini Tidak boleh Tidak boleh Matipun Dari orang Senegara ini Tauhid Tidak boleh Dijajaskan Tidak boleh Dijual Akidah Akhirnya dia kirim surat Segera Superkilat Kepada Umar Umar Radiyallahu ta'ala Adalah seorang Yang beriman Tiga tinggi Yang istiqamah Dan tawakkalnya Pada Allah Mendalam Dia Tidak ada surat Bismillahirrahmanirrahim Min amiril Umar Radiyallahu ta'ala Ila Nahril Nil Bi Mesir Ke Sungai Nil Di Mesir Kirim surat Naya Naya Lalu Dia puji Allah Kemudian Salawat Pada Rasulullah Amma Ba'du Fa'in Kunti Jarayti A'in Kunta Jarayta Ha' Min ajlil Kurubat Talah Hajat Alana Ilaik Andainya Engkau selama ini Mengalir Wahai Sungai Nil Gara-gara Tumbal Tidak usah Mengalir Sampai Kiamat Kami tidak butuh Kami tidak Tidak butuh Padahal itu Urat Nadinya Perekonomian orang Tiga negara Tempat negara Apa Kepada Sungai Sungai Nil Tapi Umar Katakan Kami tidak butuh Kalau Kana Tumbal Wa'inkun Tatajri Bi'iradatillahi Masyiatih Kalau Engkau Mengalir Selama ini Karena Kanda Allah Karena Kuasa Allah Hajri Mengalirlah Alhamdulillah Ternyata Sungai Nil Paham juga Tauhidnya Kalau bukan Karena Syaitan Jin Mempermainkan Kita Karena Keimanan Yang tidak Yang tidak Kuat Kita sia-siakan Ini Allah Mewajibkan Kita Untuk Menjaga Tauhid Kita Sebesar Apapun Cobaan Tauhid Tak boleh Dikorbankan Agama Tak boleh Dikorbankan Akhirnya Sungai Nil Mengalir Sejak itu Tanpa Tumbal lagi Itulah Nikmatnya Tauhid Jelas Kalau tidak Berapa Takut Orang setiap Tahun Ketakutan Jangan Anak Gadis yang Dijadikan Tumbal Tapi Dengan Nikmat Tauhid Maka Ketakutan Itu Hilang Dan Kita Tidak Lagi Jadi Bahan Permain Syaitah Makanya Datang Islam ke Negeri Ini Banyak Keyakinan Yang Tidak Sah Yang Tidak Benar Terhadap Allah Dijelaskan Oleh Islam Ini Ditinggalkan Sehingga Tidak Ada Lagi Orang Islam Yang Masuk Palasi Ke Rumah nya Takut Domen Ya Takut Domen Makan Baca Doa Pikir Pagi Zikir Pagi Dan Petang Mau tidur Bangun Tidur Terlambat Tidur Tersinta Tadari Tidur Dan seterusnya Kau muslimin Dan muslimat Yang dirahmati Allah Subhanahu Semuanya Jadi Allah Wajibkan Kewajiban Kewajiban Tauhid Salat Ya kan Puasa Haji Zakat Dan Kewajiban Kewajiban Lain Nafkah Orang tua Kepada Anak Bakti Anak Kepada Orang Tua Ini Jangan Disisiakan Ruki Kita Disinilah Nilainya Dunia Ini Bagi Kita Kewajiban